Hai permisi Halo Halo Karayan apa kabar kabar baik Karain apa kabar luar biasa wah ini dia Selamat datang nih ini ya studio-studioan lah ya jadi ini apa namanya ruang kreatif aku jadi bikin lagu bikin musik dan yang paling anjar adalah mengerjakan recording vokal semua materi di album terbaru aku juga disini nih hanya dari studio kecil ini tapi bisa terimplifikasi karyanya mudah-mudahan Wah keren banget jadi ini rahasia ruangannya Kak Ryan ya ruangan bertapa gue nih ruangan bertapa ruangan meditasi ya kita anaknya menggelapkan nih Kak Ryan Bung Ryan atau apa ya Biar Akrab Biar Akrab Bung Ryan boleh ya Bung Ryan gimana nih so far 2023nya keliatannya udah produktif banget ya dari awal tahun Sangat ya sangat ya karena awal tahun 2023 dimulai dengan perilisan album penuh solo saya akhirnya bisa rilis di awal tahun 2023 yang bertajuk 40 rilis tanggal 30 Januari bertepatan dengan ulang tahun aku yang ke 40 tahun Wow selamat ulang tahun karyanya malah aku sudah telat Selamat juga untuk peringatan 20 tahun berkarya di industri musiknya Wah 20 tahun bukan waktu yang sebentar loh Gimana nih perasaannya udah sampai di titik ini Kak? Sudah sampai di titik ini Ini perasaannya ya pasti sangat bersyukur ya Sangat bersyukur buat setiap Buat setiap penyertaan dari Tuhan Buat setiap hikmat dan Apa namanya dan intuisi saya untuk bisa terus berkarya Yang datangnya juga dari Tuhan pasti itu Dan di tahun ke 20 Saya bermusik dan di tahun ke 40 usia saya ini Saya merasa segala sesuatunya seperti memulai lagi gitu Jadi merasa lagi seger-segernya lagi untuk memulai segala sesuatu Jadinya jadi semua dijalankan dengan speed up yang lumayan kencang sih Jadi lagi lucu-lucunya nih Lagi lucu-lucunya Berarti setengah hidupnya Kak Ryan dihabiskan dengan musik ya Wow separuh hidupnya musik nih Dan 6 Februari lalu juga Bu Ryan habis gelar showcase ya Gimana nih kemarin showcase-nya? Tanggal 6 Februari Di M Block Lifehouse Saya dan tim Semesta Records Mencoba memberikan sesuatu buat Buat penikmat musik saya ya Jadi hari itu ada hari dimana saya Men-showcasekan album 40 Membawakan semua lagu-lagu baru itu Menghidupkan lagu-lagu baru itu di atas panggung Bersama saya juga mengajak banyak kolaborator Sahabat-sahabat saya gitu Yang bikin malam itu jadi Menurut saya sih buat saya tuh termasuk Termasuk malam terbaik Buat saya selama hidupnya Sekalian berday party ya jadinya ya Berday party juga Wah congratulations ya pokoknya Untuk album 40 juga Nah salah satu single-nya yaitu Remake atau interpretasi ulang dari lagunya Utali Kumahua Lagu Om Utali Kumahua Yaitu Puncak Asmara Kenapa sih dari sekian Banyak lagunya Utali Kumahua Milih lagu ini Karena lagu Puncak Asmara ini Lagu yang ditulis Odi Agam ini ya Milik Om Utali Kumahua ini Termasuk Salah satu lagu yang paling ikonik sih Kan lagu upbeat-nya Om Utali itu ada Tanda-tandanya Puncak Asmara Sama ini Puncak Asmara gitu Dan menurut saya setelah saya bedah gitu ya Setelah gue bedah Kayaknya Puncak Asmara ini Lebih dapet Gue lebih dapet feel-nya Untuk diapapain lah gitu Jadi akhirnya Puncak Asmara lah yang dipilih Dan ternyata kata Bu Raya nih proses remake lagu ini Tantangannya besar banget ya Bahkan selama 20 tahun berkari Ini salah satu Yang paling berat tantangannya Bener Lumayan Lumayan Karena Seperti yang gue bilang tadi Lagu ini kan Sudah sangat ikonik Lagunya sudah ikonik Appearance Om Utali Lagu itu juga Vokalnya sudah sangat ikonik Musiknya pun Juga Beatnya juga Sudah sangat ikonik 80-an gitu Nah Ini menjadi PR Ketika kita meremake Sebuah karya yang sudah ikonik kan Minimal Sama bagusnya dengan Dengan yang terdahulu Yang lama Yang original Atau bisa Kalau bisa lebih bagus Atau kalau bisa Bikin beda sekalian Supaya tidak dibanding-bandingkan Nah gitu lah Akhirnya Gue memilih Untuk bikin lagu ini Menjadi Sangat berbeda Dari beat Dari tempo Dari how to sing-nya Delivery the song-nya Terus Supaya terdengar Lebih kekinian Saya bersama Partner producer saya Alden Luhukai Akhirnya kita Cukup Makan waktu Untuk mengulik Bagan lagunya aja sih Setelah bagannya lagu Bagan lagunya jadi Terus komposisinya Mengalir begitu Wow dan akhirnya Jadilah lagu Puncak Asmara Versi Bung Ryan ya Featuring Igor ya Psychoji Betul Featuring Psychoji Nah itu dia Menarik juga di beberapa lagu Di album 40 ini Ada kolaborasi Salah satunya dengan Psychoji Terus juga dengan Olivia Pardede Kenapa sih milih Sosok-sosok ini Untuk terlibat Di lagu-lagunya Bung Ryan Pono Kalau Igor Kebetulan ya Sahabat lama juga Bisa dibilang Seangkatan lah kita Awal-awal Awal-awal bermusik Terus kita seumuran juga Dan saya kenal baik dia Dan menurut saya Igor Yang salah satu rapper Yang cukup bisa Kasih warna Yang baru lah Di lagu Puncak Asmara Karena kekuatan lirik dia Kekuatan narasi dia Kembetulan Kita sama-sama Anak Indonesia Timur Jadi Jadi ada sesuatu yang Sangat berhubungan Dan Kalau Olivia Pardede Dari sekian banyak Penyanyi Penyanyi Cewek Di Indo Saya merasa Olivia Pardede Itu salah satu Yang punya Vokalnya Punya DNA R&B Gospel Yang sangat fit Sama lagu kita Juara itu Di track 2 album 40 ini Makanya itulah Kenapa saya Milih Olivia Pardede Karena juga Setiap saya manggung live Saya selalu ajak dia Untuk nyanyi lagu buktikan Milik Dewi Sandra Featuring saya Jadi Udah terbiasalah Memang Kamis teriduatnya Sama Olivia Udah dapet Udah dapet Udah dapet Udah dapet Bung Ryan Pona Ini juga dapet julukan The Next Glenn Fredly Karena kualitas suara Ryan Yang khas Dan lembut Dan lirik lagu Yang sampai ke hati Gimana sih Bung Ryan ngerasa Jadi The Next Glenn Fredly Nggak nih Narasi ini Pasti menjadi narasi Yang Akan Penuh dengan tuayan Pro kontra ya Karena kalau saya pribadi Nggak ada satupun Musisi yang bisa Menggantikan Dalam tanah kutip Glenn Fredly Karena Talentnya Bakatnya Kemampuannya Kemudian pencapaiannya Di musik Saya rasa sih Beliau sudah ada Di tempat yang Sangat Ibaratnya Sudah menjadi role model Buat semua orang Ketika saya Disisipkan Narasi itu Di dalam karir saya Saya jadi Bukan berat hat sih Tapi gini Saya anak Indonesia Timur Glenn Fredly Adalah figur Musisi Indonesia Timur Yang jadi role model Buat semua orang Khususnya anak Indonesia Timur Yang saya dapat Dari Glenn Fredly Adalah bagaimana Spirit dia Terhadap musik Spirit dan kecintaan dia Terhadap musik Bisa diamplify Lewat identitasnya Sebagai anak Indonesia Timur Nah hal itu Yang benar-benar menjadi Apa namanya Menjadi Sebuah pemikiran yang Hidup di saya hari ini Tapi kalau ngomong kualitas Ngomong pencapaian Mohon maaf Saya juga masih belajar Dan one day Saya akan sampai di tempat Dimana Saya dikenal sebagai Ryan Pono Bukan sebagai siapa-siapa Respect buat kakek Glenn Fredly Yang sudah jadi Jadi inspirasi Buat Semua musisi Indonesia Betul sekali Tapi emang kak Ryan ini Juga sebagai orang Timur Yang selalu ingin memberikan Energi Kepenonton berupa harapan Semangat Dan berbagi keindahan Budaya dan musikalitas Dari Indonesia Timur ya Nah misi apa lagi sih Yang kak Ryan siapkan Untuk tetap mengangkat Dan mengharumkan Budaya Timur ini Yang pasti Ada narasi besar Yang saya Yang saya Selipkan di Di album 40 Ryan Pono ini Jadi sebenarnya Masih akan ada Banyak Banyak aktiviti Akan ada banyak Agenda Untuk bagaimana Album ini Bisa Bisa dicintai Banyak orang gitu Dan lewat album ini Juga orang tahu Siapa Ryan Pono Apa latar belakang Ryan Pono Siapa identitas Ryan Pono Dan musik seperti apa Yang coba dihadirkan Jadi sebenarnya Saya lagi fokus Sama album 40 ini Supaya album ini Bisa ada di tempat Yang seharusnya Karena Buat saya Album Dengan vibes DNA R&B pop Saya merasa Percaya diri Bahwa album 40 ini Bisa menjadi Salah satu pilihan Yang 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 Paling fresh Betul sekali Nah di lagu Di album 40 ini Juga ada Salah satu lagu Yang Streaming di digital Platformnya Paling gede ya Yaitu Lagu Hilang Boleh dong Dinyanyiin dikit Tunggu Ryan Hilang Lagu Hilang ini Sebenarnya Ya mungkin karena Sangat personal Buat saya ya Jadi saya tulis lagu ini Dua minggu Setelah Ayah saya meninggal Gitu Jadi sebenarnya Waktu itu saya Lagi Lagi Down-downnya Lagi kehilangan banget Makanya Terjadilah lagu Hilang ini Ku tak pandai Menyembunyikan Rasa Setiap kali Ku teringat Dirimu Di Sana Aku Silang Semangat Rindu Terasa Menyenat Sesaat Aku Tersadar Tak ada Lagi Dirimu Hilang Merinding Merinding Lagu ini Yang Angka Streaming Digitalnya Paling tinggi Mungkin karena Generasi galau Indonesia memang Gak akan punah Baru aja Bung Ryan juga Ngomong di Sosial media ya Kalau generasi galau Di Indonesia Gak akan pernah Punah Apakah lagu Galau Ini Di era sekarang Emang jadi kunci Untuk para penyanyi Biar pendengarnya Banyak Bung Ryan Menurut Bung Ryan Ya Namanya Industri itu Pasti ada di fase Dimana Terjadi penyeragaman Penyeragaman Dan Memang Kalau aku lihat Memang tren Lagu-lagu galau ini Semakin kenceng Di era Pandemi Kayaknya Iya gak sih Gitu Jadi memang Nah tren itu tuh Masih gulung Sampai hari ini Dan itu sesuatu Yang gak bisa dilawan ya Karena industri Dengan 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 market yang sangat besar Lagi suka banget Lagu yang seperti ini Nah Ini late banget Makanya aku mau bilang bahwa Album Ryan Pono Ini sebenarnya Salah satu album Kumpulan lagu-lagu yang Mencoba untuk Tidak terintimidasi Pada penyeragaman itu Gitu Jadi album ini Gak menghadirkan Tipikal lagu yang itu-itu aja Gitu Walaupun ada hilang Di dalam situ Yang jadi favorit Banyak orang juga Tapi Dengerin di album 40 Kalian akan menemukan Banyak warna baru Yang akan jadi favorit kalian Setuju Bagus-bagus banget Lagunya Di album 40 ini Nah Kak Ryan juga kan Sebelumnya Perjadi vokal director ya Kak ya Di ajang Indonesian Idol Salah satu ajang Paling besar ya Di Indonesia Masih gak sih Kak Sekarang? Kita lihat ya nanti Waduh Ada rahasia Nah tapi pengen tau dong Kak Apa sih tentangan Vokal director Di show dan panggung Segede gitu Yang ekspektasinya Tinggi banget kan pasti Ini sekalian aku mau Edukasi sedikit ya Bahwa ada perbedaan fundamental Yang lumayan Beda banget gitu Antara vokal director Studio session Recording session Sama vokal director Sebuah pertunjukan Contohnya kayak Idol gitu Jadi memang Tantangan terbesarnya adalah Bagaimana Menyiapkan Si talent-talent ini Untuk bisa secara representatif Mewakili semua kepentingan Si pertunjukan itu Bukan cuma suara Tapi juga Etitude Terus juga Cara bernyanyi Yang spektakuler Terus bisa Mengimbangi Aransemen-aransemen Juga yang Banyak pastinya Perubahan-perubahan Atau gimmick-gimmick Dari lagu-lagu aslinya Jadi aku Mendistribusi Ilmu-ilmu itu sih Jadi bukan sekedar nyanyi ya Kalau nyanyi mereka Mereka suaranya udah bagus-bagus banget Tapi yang pasti pengalaman mereka Akan Akan Panggung besar Panggung hiburan Yang Punya ekspektasi yang besar itu Nah itu yang aku coba Colaborasi sama mereka Wow Berarti Kak Ryan ini juga salah satu pencetak bintang ya Siapa aja sih idol yang udah Kak Ryan latih? Sebenernya kalau Lumayan ya Aku 4 season ya Karena Tapi lengkap Jadi dulu aku jaman Citra Tahun 2010 itu Terus istirahat Mulai lagi di jaman Marion Jola Bresia Jodi Abdul Maria Simorangkir Terus di season berikutnya Yaitu season yang paling Yang paling Menurut aku ya Di season 10 Leodra Ziva Leodra Tiara Ziva Mahalini Keesia Mungkin satu-satunya Idol franchise Di dunia Indonesia Satu-satunya Yang Bisa mencetak 5 calon diva Dari satu Season yang sama Betul Ada gak sih pengalaman Atau cerita lucu Yang gak bisa dilupain Dari Ngelatih nih Yang 5 diva ini Dari 5 diva ini Sebenernya aku tuh Selain jadi Vokal Director Di Idol tuh Udah ibarat kayak Sikiater Jadi pasti Di berapa besar Sekitar 10 besar Atau 9 besar Pesatunya kan Semakin gila Mungkin karena mereka Baca-bacain komen Di Youtube Baca-bacain komen Di Instagram Akhirnya Dalam tanda kutub Kena mental Jadi waktu itu Mahalini Ziva Sama siapa lagi Lupa aku ya Sempet Sebelum latihan tuh Nangis Sampai guling-gulingan Gitu Gitu Apalagi Mahalini tuh Sempet Sempet down banget Pressure gede banget Gitu Nah Itulah Makanya aku Sebelum latihan Kita dealing dulu Ajak ngobrol dulu Kasih encourage mereka Supaya mereka Kembali ke Jati diri masing-masing Gitu Jadi ya itulah Keseruan-keseruannya Nah terakhir nih Kalian pohon kan Udah berkarya Selama 20 tahun Mimpi apa lagi sih Yang masih ingin dicapai Kedepannya Mimpi paling tinggi Seorang Karayan Pono Kalau mimpi Jangka pendeknya sih Gue pengen banget Jadi juri idol ya Amin 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 Keren kan tuh Apa namanya Transisi metamorfosenya Keren kan Dari vokal director Jadi juri gitu kan Sedap Terus Pengen Punya Konser tunggal yang besar Di Gedung pertunjukan yang besar juga Amin Amin Jadi dua itu ya Dua itu Jangka pendeknya Jangka pendeknya Kita aminkan Barang-barang Wah thank you banyak Kak Ryan Thank you Untuk menutup Ngobras kali ini Boleh gak sih Kita denger suara Kak Ryan Dari salah satu lagu hitsnya Tanya Hati Boleh dong Oh gitu Oke Kita nyanyi tipis-tipis aja ya Jadi lagu ini Masuk Jadi Bonus track Di album 40 Ryan Pono Track ke sebelas Dengan Aransemen live Jadi live session Waktu itu aku Kita rekamannya live semua Tuhan tolonglah Hapus dia dari Hatiku Kini semua percuma Takkan mungkin terjadi Kisah cinta Yang selalu Aku banggakan Kau hampas semua Rasa yang tercinta Untukmu Tanpa pernah melihat Betapa ku mencoba Jadi yang terbaik Untuk dirimu Oh mengapa Oh mengapa Tak bisa dirimu Yang mencintai ku Tulus dan apa adanya Aku memang Bukan manusia sempurna Tapi ku layak Dicinta Karena ketulusan Kini biarlah Waktu yang jawab Semua Waktu yang jawab Semua Tanya hatiku Tanya hatiku Tanya hatiku Tanya hatiku